Intro Mengusut hantu mafia PSSI dialog kita lanjutkan kembali. Mas Sanif, ini kalau kita bicara soal, ini kan ada, ya mungkin permasalahan yang rumit juga ya. Pak Lanyala itu tidak dianggap sebagai ketua umum. Karena memang PSSI dibukukan sebelum Lanyala terpilih. Nah ketika Pak Lanyala yang menganggap dirinya sebagai ketua umum terpilih, itu mencoba untuk berkomunikasi dengan Kemenpura itu tidak bisa diterima karena memang sebagai apa gitu. Itu yang menjadi pertanyaan. Nah ini bagaimana cara menurut Mas Sanif ini supaya komunikasi ini tetap bisa berjalan orang-orang PSSI yang walaupun dibukukan orang-orang itu masih ada gitu ya. Yang menurut Pak Cepi tadi kan Pak Johar ini yang masih diakui. Tapi di PSSI sendiri ini sudah tidak dianggap gitu. Nah ini gimana caranya untuk menyatukan ini menurut Anda? Kalau melihat arah angin sejauh ini, minimal kalau kita melihat beberapa bulan terakhir memang enggak susah ya untuk menyatukan bagaimana pengurus PSSI yang saat ini dianggap sah oleh klub. Kemudian harus bertemu langsung dengan Kemenpura yang tidak menganggap PSSI sebagai yang masih ada gitu. Namun sebenarnya masih ada solusi lain bagaimana harus mengarahkan sepak bola ini kita saat ini lebih kepada komunikasi antara tim transisi dengan semua klub profesional Pak. Yang sejauh ini dianggap masih sah menjadi anggota dari PSSI. Karena kalau kita melihat dari saham PSSI selama ini, 99% dimiliki oleh klub. Artinya mereka lah yang lebih berwenang untuk mengarahkan bagaimana sepak bola kita, bagaimana arah itu sepak bola kita. Suara mereka itu akan didengar oleh PSSI artinya kan? Betul, ya. Ketika, saya yakin ketika dalam hal tim transisi mengajak diskusi atau minimal ada win-win solution di sana ketika bertemu dengan semua klub profesional ini. Saya mungkin akan ada sebuah solusi Pak, karena selama ini praktis tidak ada komunikasi karas. Kalau menurut Anda praktis tidak ada itu maksudnya apa? Karena selama ini pertemuan hanya memaksakan apa yang diinginkan oleh Kemenpura kepada klub atau bagaimana menurut Anda? Saya melihat dalam hal ini Kemenpura lebih berjalan sesuai dengan apa yang diakini. Sementara kita melihat bahwa tim-tim juga mereka wait and see. Di satu sisi juga mereka ketika harus menunggu PSSI juga saat ini vakum. Artinya agak serba salah juga, sementara kita tahu bahwa sebagian besar tim juga menunggu langkah konkret dari tim Sinal Sisi. Karena kita tahu bahwa sejauh hari Kemenpura juga menegaskan akan tanggung jawab dengan risiko apapun termasuk ketika di Benfiswa. Dan saat ini dua pekan setelah Benfiswa belum ada langkah konkret. Yang tidak bisa ditanggung jawabi oleh Kemenpura adalah ketika pemain-pemain klub itu saat ini memang sudah tidak punya penghasilan. Ya, dan satu lagi Pak kalau saya melihat bahwa praktis kalau kita melihat situasi yang ada di lapangan saat ini, terutama bagi pelaku, mereka semuanya praktis kehilangan. Bahkan satu hal kalau kita melihat bagaimana U16 dan U19 yang jauh hari sudah mempersiapkan tim untuk bersaing di level ASEAN, mereka harus buyar, mereka harus menghentikan latihan dan kembali ke daerah masing-masing. Ini menurut saya sangat menyedihkan sekali. Kalau Bapak mungkin terlibat langsung atau mungkin melihat dari awal bagaimana persiapan U16 dan U18 ini begitu intens. Namun tiba-tiba ketika dalam sujudisi 90% sebelum bertahan di dunia resmi, mereka harus pulang. Situasi psikologisnya luar biasa ini. Pak Cepi, gimana itu Pak? Ya, pertama soal kompetisi. Sekali lagi saya katakan bahwa kami tidak pernah ingin menyetok kompetisi. Tetapi yang kami laksanakan, itu yang pertama. Yang kedua, mengingat waktu kompetisi yang tadi saya bilang schedule-nya itu sudah tanggung, maka kami katakan kita gelar Open Tournament. Open Tournament ini juga ada nilainya. Bukan berarti klub juga tidak dibayar, main dibayar, ada match fee-nya, kemudian ada hadiah dan seterusnya. Kemudian dari situ masuk pre-liga, saya katakan tadi. Tapi yang paling prinsip begini, yang kami inginkan adalah perbaikan tata kelola sepak bola. Artinya gini Pak Cepi maksudnya, ini kan sebetulnya band ini yang berpengaruh ke U16 dan U19 itu karena ada band tadi. Band itu terjadi karena pemerintah dianggap mengintervensi. Dan intervensi itu kan berdasarkan laporan dari federasi, itu sebetulnya permasalahannya. Nah ini gimana cara mempengaruhi federasi yang menurut Mas Sanif ini harusnya mempengaruhi dari bawahnya, dari klub-klubnya itu. Mencoba klub itu untuk membentuk PSSI yang, ya dalam tanda kutip, untuk saat ini mau diintervensi oleh pemerintah kan gitu sebetulnya. Kalau komunikasi dengan klub kami jalan terus loh. Hari ini jangan jalan terus, tim Pokja Kompetisi melakukan komunikasi intens dengan klub-klub. Mudah-mudahan dalam 1, 2, 3 hari ini ada final. Ada final berapa peserta, berapa klub yang akan ikut. Dan kemudian operator juga sudah masuk beberapa yang memberikan proposal ke kami, akan segera kami bidding, nanti open bidding, siapa yang terbaik, ya kan. Langsung kami jalan. Nah ada beberapa klub yang minta, Pak tolonglah jangan dijalankan sekarang ini lagi puasa, jadwal kami lagi agak ini gitu. Ini ada juga yang kayak begitu gitu. Minta supaya setelah nanti aja, 1 minggu setelah lebaran, begitu. Nah kami sih inginnya cepat. Itu dari segi kompetisinya? Dari segi open tournament. Open tournamentnya. Tapi mengenai federasinya sendiri, ini akan seperti apa, Pak? Untuk kemana? Ke FIFA-nya? Iya. Kalau untuk ke FIFA, maka setelah, jadi kan ini harus kami sampaikan secara komprehensif. Ya tidak hanya parsial saja persoalan ini. Nah ini yang saya katakan di awal, bahwa paralel kompetisi berjalan, petata kelola sepak bulannya juga berjalan. Sehingga kita punya proposal yang jelas, yang komprehensif, dan terjadi sinkronisasi dan harmonisasi terhadap seluruh program di Kemenpora dan program PSSI. Nah hari ini kan PSSI tidak begitu peduli dengan pembinaan usia dini misalnya. Nah ini yang harus kita sinkronisasi, semua seolah-olah menjadi tanggung jawab Kemenpora. Nah ini yang harus kita sinkronisasi, makanya saya katakan nanti, setelah ini selesai, akan ada kitab suci sepak bulan, Mas. Yang harus ditaati oleh semua pihak gitu loh. Kalau tidak ditaati, ya mereka akan kepental daripada aturan main ini. Ya kalau ada kitab suci-nya, kalau tidak dijalanin, itu dosa jadinya. Betul, makanya saya bilang kalau dosa, ada hukumannya. Nah itu nanti ada kalendarisasi misalnya, kalendarisasi dari seluruh pertandingan, baik itu di U12, U14, U16, dan seterusnya. Kemudian nanti ada sanksi-sanksi. Kemudian klub menjalankan manajemennya, itu ada klub pembinaan usia. Di luar pesesi yang ada saat ini? Iya, iya. Nanti akan kita undang seluruh klub, ASPROF, ASKOT, dan ASKAP untuk kemudian melahirkan pesesi yang baru. Oke, Mas Sanif, tanggapannya seolah ini. Ini yang saya pikir sedang diwanti-wanti oleh FIFA yang mungkin dalam hal ini, termasuknya juga harus komunikasi langsung dengan FIFA dalam hal ini. Kita tahu bahwa dari empat acuan yang diintusikan dari FIFA kemarin, bahwa semuanya harus kembalikan ke federasi dalam hal ini, bagi timnas dan kompetisi. Mungkin dalam hal ini, lagi-lagi faktor komunikasi Pak yang paling menentukan. Bagaimana, oke lah. Dalam hal ini saya juga mengapresiasi mainpora ya. Artinya dalam hal ini berharap ada perbaikan di sifat mula kita, terutama judi dan sebagainya. Kalau misalkan ada tokoh yang benar-benar terlibat di sana, silahkan Pak. Sesuai dengan ranah hukum, sesuai dengan apa yang ada di negara kita. Namun lagi-lagi, sebenarnya saya melihat fenomena yang ada di lapangan saat ini, bahwa silahkan kalau misalkan itu diperbaiki, itu dibangkas, atau itu diganti dengan orang-orang yang benar-benar dipercaya oleh pihak pemerintah. Hanya saja, selamatkan federasi kompetisi kita, Pak. Ini yang benar. Dan yang paling penting adalah kalau memang mafia itu selama ini menjadi hantu seperti kentut yang Pak Cepi katakan tadi, mudah-mudahan nanti nampak, Pak, biar kita semua juga jadi transparan siapa sebetulnya yang melakukan ini. Pak Cepi dan juga Mas Hanif, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah bersama kami di Dialog Pagi. Terima kasih banyak Pak Cepi.